Assalamualaikum, selamat datang di channel Anisawarismi Di video kali ini kita akan bikin Ogura Cake Coklat Ini banyak banget di request sama teman-teman Tekstur dari Ogura Cake Coklat sendiri lembut, lentur, berpori kecil dan juga moist Untuk cara pembuatannya hampir sama seperti Ogura Cake Pandan yang sebelumnya udah Umi bikin Tapi ada sedikit perbedaan di bahan-bahan dan pengaplikasian bahannya Nanti Umi juga akan memberikan tips dan trik supaya Ogura Cake Coklat teman-teman gak gampang kempes, gak gampang turun, berpori kecil dan teksturnya moist dan juga lembut Dan sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi Langsung aja ke cara pembuatannya, yang pertama kita siapkan loyang Di sini Umi pakai loyang bulat dengan diameter 18 cm dan tingginya 7 cm Nah nanti Umi juga akan memberikan resepnya kalau teman-teman pakai atau punyanya di rumah itu Loyang dengan diameter 15, 16, 18, ataupun 20 cm Nanti akan Umi berikan resepnya dan bisa dicek di description box ya Di sini loyangnya tidak Umi oles pakai apapun, hanya dialasi dengan baking paper dan di sekeliling loyangnya juga dialasi pakai baking paper Karena loyang yang kita pakai di sini adalah loyang sambung, jadi di bagian luar loyangnya harus kita bungkus Pakai aluminium foil supaya airnya gak rembes Nah air apa sih Umi yang rembes? Nah nanti kita kan akan memanggangnya pakai metode Aubain Mari Jadi kita panggang di atas air gitu ya teman-teman Jadinya supaya airnya gak rembes, ini kita bungkus bagian luarnya pakai aluminium foil kayak gini ya Kalau loyang teman-teman itu bukan loyang sambung, ini gak usah dipungkus pakai aluminium foil Nah ini loyangnya udah siap, bisa kita sisihkan Selanjutnya kita akan memisahkan putih dan kuning telur Diusahakan gunakan telur yang fresh ya teman-teman Karena kan kita gak pakai bahan pengental, bahan pengembang buatan Jadi bahan pengental dan pengembangnya itu dari telurnya sendiri Ciri-ciri telur yang fresh, dia mudah dipisahkan antara putih dan kuning telurnya Dan putih telurnya itu masih kental Dan yang kita butuhkan untuk pembuatan ogura kek coklat dengan diameter loyang 18 cm Adalah 6 butir kuning telur dan 6 butir putih telur Nah kalau udah kita pisahkan 6 kuning telur dan 6 putih telur Selanjutnya kita akan bikin adonan kuning telurnya terlebih dahulu Kita kocok 6 kuning telur pakai whisker sampai tercampur rata Kalau udah tercampur rata tambahkan 75 gram minyak goreng Kemudian tambahkan 100 gram susu cair hangat Jadi ini kondisi susunya hangat kuku ya teman-teman Jangan yang panas karena kalau panas nanti telurnya bakalan rusak Selanjutnya kita aduk sampai tercampur rata Dan kalau teman-teman tanya kenapa si umi susunya harus hangat kuku Supaya susunya lebih mudah tercampur dengan kuning telur ya teman-teman Selanjutnya kita tambahkan bahan kering yaitu 97 gram tepung terigu protein rendah Ini bahan keringnya kita ayak ya teman-teman Supaya nggak bergerindil dan pengadukannya lebih mudah Kemudian kita tambahkan dengan 23 gram coklat bubuk Dan ini coklat bubuknya kita ayak ya teman-teman Karena coklat bubuk ini sering bergerindil Tambahkan juga dengan 1.4 sendok teh kopi instan Supaya aroma dan rasa coklatnya itu lebih keluar Nah setelah diayak ini kelihatan banget ya coklatnya itu bakalan bergerindil Karena umi itu simpennya di suhu ruang Jadi untuk penyimpanan coklat bubuk sebaiknya disimpan di kulkas ya Selanjutnya ini kita aduk perlahan aja pakai whisker sampai tercampur rata Nah ini udah mulai tercampur rata Bisa teman-teman perhatikan teksturnya kental, licin dan juga berjejak Nah ini adonan kuning telurnya udah jadi ya Bisa kita sisihkan dan lanjut kita akan bikin adonan yang putih telur Di sini kita pakai 6 putih telur Dan usahakan ditempatkan di wadah yang stainless Yang kering dan juga bersih Usahakan juga saat memisahkan putih dan kuning telur Jangan sampai ada kuning telur yang terkontaminasi dengan si putih telur ini Kenapa sih umi harus pakai telur yang fresh dan tidak boleh terkontaminasi dengan kotoran Ataupun kuning telur Karena si putih telur ini sensitif banget ya teman-teman Kalau dia terkontaminasi dengan kotoran atau kuning telur Dia akan tidak bisa mengembang atau susah banget mengembangnya Dan supaya pengembangannya maksimal dan sempurna Perlu diperhatikan ya tips-tipsnya tadi Selanjutnya ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah di mixer masing-masing sampai berbusa Kalau udah berbusa selanjutnya bisa kita tambahkan dengan sedikit garam Dan 1 sendok makan perasan jeruk nipis Atau bisa juga pakai perasan lemon Atau kalau nggak ada juga bisa pakai cuka Atau bisa juga pakai cream of tartar Selanjutnya ini kita mixer kembali Masih pakai kecepatan paling rendah sampai berbusa banyak Dan kalau busanya udah banyak kayak gini Selanjutnya bisa kita tambahkan dengan 128 gram gula pasir Gula pasirnya kita tambahkan secara bertahap ya teman-teman Ini tahap yang pertama udah Umi tambahkan Kemudian kita mixer dengan kecepatan sedang sampai tercampur rata Kemudian kita tambahkan tahap yang kedua Kita mixer kembali sampai gulanya agak tercampur Kemudian kita tambahkan lagi tahap yang ketiga Jadi setelah gula dimasukkan kita naikkan sedikit kecepatannya Jadi kecepatan sedang ya Kalau misalnya kecepatan mixer teman-teman maksimal 10 Jadi teman-teman gunakan kecepatannya sekitar 5 sampai 6 ya Dan kalau dihitung dari gulanya masuk itu Kita memixernya selama kurang lebih 7 sampai 10 menit Atau sampai adonannya menjadi soft peak Adonan putih telur ini sangat berperan penting ya dalam pembuatan ogura cake Jadi harus benar-benar diperhatikan tips dan triknya Ciri-ciri adonan putih telur yang udah siap digunakan Dia terlihat berjambul atau soft peak Kemudian teksturnya terlihat licin dan juga lembut Dan ada salah satu ciri lagi Kalau teman-teman ambil adonan pakai spatula Kemudian sepatulanya teman-teman balik Ini adonannya nggak akan jatuh ya teman-teman Nah itu adonannya nggak jatuh Dan teksturnya juga terlihat licin dan juga lembut banget Kalau udah memenuhi ciri-ciri seperti itu Tandanya putih telurnya udah siap untuk kita gunakan Kita masukkan 1.3 adonan putih telur Ke adonan kuning telur atau adonan coklat Selanjutnya kita aduk perlahan-lahan aja Pakai whisker sampai agak tercampur Nah ini udah mulai agak tercampur Selanjutnya bisa kita tambahkan lagi 1.3 adonan putih telur lagi Nah kemudian nanti kita aduk lagi ya Pakai whisker secara perlahan-lahan aja Nah kenapa sih Umi harus diaduknya tuh perlahan-lahan Nah seperti yang Umi bilang tadi Si adonan putih telur ini sangat sensitif ya Jadi kalau misalnya teman-teman tuh Ngaduknya terlalu cepat kayak ngaduk teh Nanti yang ada adonan putih telurnya tuh bakalan encer Dan proses pengembangannya tuh jadi nggak sempurna Dan kalau udah mulai agak tercampur Selanjutnya kita pindahkan adonan campuran ke adonan putih telur Kalau udah dicampur kayak gini Selanjutnya kita aduk lagi secara perlahan-lahan dengan whisker Ingat ya ngaduknya perlahan-lahan Dan setelah diaduk beberapa menit pakai whisker Ini udah kelihatan tercampur rata ya Langsung aja kita coba aduk pakai spatula Kita pastikan semua bahannya udah tercampur rata Dan ternyata ini masih ada beberapa bahan dari putih telurnya yang belum tercampur Jadi ini kita pastikan dulu Kita aduk balik dengan spatula Sampai bener-bener adonannya tercampur rata Kalau udah dipastikan tercampur rata Bisa teman-teman perhatikan konsistensi dari adonannya Kental, licin dan juga berjejak Selanjutnya kita tuang adonan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya Dan untuk menuangnya ini agak ditinggikan ya teman-teman Supaya kalau ada gelebung udara yang terjebak di dalam adonan Itu bisa pecah dengan sendirinya Selanjutnya kita rapikan adonan dengan tusuk sate Caranya kita bentuk lingkaran secara perlahan Dan ini tujuannya supaya pori-pori dari ogura keknya itu kecil-kecil ya teman-teman Selanjutnya kita hentak-hentakkan beberapa kali Supaya jika ada gelebung udara yang terjebak di dalam adonan Bisa muncul ke permukaan Nah ini adonannya udah siap kita oven Dan ovennya sebelumnya harus kita panaskan dulu ya teman-teman Selama kurang lebih 5-10 menit Di dalam oven udah ada loyang berisi air hangat Yang tingginya kurang lebih 1 cm Selanjutnya kita letakkan loyang berisi adonan di atas loyang berisi air hangat Nah proses pemanggangan ini dinamakan au bain mari Jadi di dalam oven sudah ada loyang berisi air hangat setinggi 1 cm Kemudian kita masukkan loyang berisi adonan Dan selanjutnya ini akan kita oven di suhu 140 derajat celcius selama kurang lebih 2 jam Proses pemanggangan ogura memang dibutuhkan suhu yang rendah Supaya bagian permukaannya itu nggak gampang pecah Dan dibutuhkan juga waktu yang cukup lama Supaya adonannya bisa mengembang dengan sempurna dan nggak gampang turun Dan setelah di oven selama kurang lebih 2 jam Ogura cake-nya mengembang dengan sempurna ya teman-teman Selanjutnya ini bisa kita keluarkan dari oven Nah tanda kalau ogura kita itu udah matang Saat kita keluarkan dari oven Kita tunggu selama beberapa detik Kalau dia sudah tidak ada yang kelihatan turun Itu tandanya oguranya udah matang Tapi ketika kita keluarkan dari oven Dia kelihatan turun Tandanya itu oguranya belum matang Dan langsung aja kita masukkan ke dalam oven lagi Dan kita oven selama kurang lebih 10-15 menit Sampai benar-benar oguranya matang sempurna Di dalam video disini bisa teman-teman perhatikan Ada 2 ogura cake coklat Yang sebelah kiri adalah cara mengeluarkan ogura cake yang salah Dan yang sebelah kanan itu yang benar Ogura cake ini harus kita keluarkan dalam keadaan masih panas-panas ya teman-teman Tapi jangan dibalik Tapi diangkat aja baking papernya Seperti contoh yang kanan tadi ya Kalau misalnya dibalik pun harus dibalik di atas cooling rack ya Jangan di atas alas roti Nanti jadinya bagian permukaannya bakalan mengelupas atau menempel di alas rotinya Nah kayak gini nih teman-teman contoh yang salah Tadi yang udah Umi balik di alas roti Malah jadinya permukaannya itu menempel dan rusak kayak gini Tuh permukaannya jadi kurang bagus ya teman-teman Padahal tekstur dari oguranya sendiri udah bener banget Cigli, tinggi, dan nggak kempes Dan akhirnya Umi bikin ogura cake untuk yang kedua kalinya Dengan resep yang sama persis Bedanya hanya di penggunaan coklat bubuknya Coklat bubuk di ogura cake yang pertama Umi pake merek Dels Recepis Dan coklat bubuk yang kedua ini Umi pake merek Bendiko Jadi warnanya agak gelap ya teman-teman Nah kalau oguranya udah dingin siap untuk kita potong-potong Dan kalau misalnya teman-teman lupa kayak Umi tadi Jadi oguranya tuh malah dibalik dan permukaannya jadi kurang bagus Ini bisa kita siasati dengan memberinya coklat ganas di permukaan oguranya Atau bisa juga pake buttercream Untuk resep coklat ganasnya itu ada 150 gram dark coklat Ditambah dengan 150 gram whipping cream cair Kemudian kita lelehkan dengan metode double boiler Setelah leleh kemudian kita aplikasikan di atas permukaan ogura Dan bisa kita tambahkan dengan topping sesuai selera Bisa pake buah-buahan ataupun coklat Dan untuk review hasil dari ogura yang kita bikin tadi Ini empuk, lembut, moist banget ya Udah keliatan dari pegangannya Pas dipotong tambah keliatan banget Kalau oguranya bener-bener super lembut Dengan pori yang super kecil-kecil Moist, kemudian rasanya tuh nyoklat banget Meskipun nyoklat, tapi rasanya gak terlalu manis ya teman-teman Jadi kalau misalnya mau dikasih topping coklat ganas Itu masih cocok banget Rasa kopinya jadi gak terlalu berasa teman-teman Jadi yang malah menonjol itu malah rasa si coklatnya Nah ini porinya tuh kecil banget Lembut, terus moist Rasanya juga gak terlalu manis Jadi gak bakal bikin bosen atau enak Nah lembut banget ya Dan ini tadi bisa jadi perajaran buat Umi sendiri Kalau misalnya mau mengeluarkan ogura cake itu Harus kita ambil baking papernya Atau kalau misalnya mau dibalik itu harus dibalik ke cooling rack ya teman-teman Oh iya, di description box udah ada berbagai resep Yang bisa teman-teman sesuaikan dengan ukuran loyang yang teman-teman punya di rumah Jadi jangan lupa di cek ya Dan untuk caranya teman-teman bisa lihat di video ini Nah mungkin segitu dulu Resep, tips, trik dan juga review yang bisa Umi berikan Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah